Tak hanya satu, Indonesia bisa kirim dua tim ke Piala Dunia. Tim Nasional Indonesia U16 berhasil melangkahkan kaki keputaran final Piala Asia U16 Malaysia tahun depan. Tiket Indonesia didapat setelah berhasil mengkandaskan Laos di pertandingan terakhir Group G dengan skor telak 3 gol tanpa balas seperti dilansir dari www.goal.com. Tanggal 22 September tahun 2017, Sutan Diego Zico menjadi pahlawan pada laga sore tadi setelah mencetak dua gol pada menit ke-28 dan menit ke-58 babak kedua, sementara satu gol lain diciptakan oleh Randy Julian Shah pada injuri tayem babak kedua melalui sepakan dari titik putih. Tidak hanya Lolo sebagai juara Group, tim Nas Garuda Asia berhasil mencatatkan rekor menyapu bersih semua laga mereka dengan kemenangan. Mereka mengalahkan Kepulauan Mariana Utara 18-0, kemudian menghempaskan Timor Leste 31, membungkam tuan rumah Thailand 1-0, dan terakhir Laos menjadi korban dengan tiga gol tanpa balas. Total Indonesia mengemas poin 12 dan tidak mungkin dikejar oleh pesaing lain di Group G. David Maulana dan kawan-kawan berhasil melesakan 25 gol dan hanya kemasukan satu gol saja kalah menghadapi Timor Leste. Dengan ini maka ada dua tim kelompok umur Indonesia yang berlaga di putaran final Piala Asia tahun depan. Pasalnya selain Timnas U16, senior mereka Timnas U19 juga akan berlaga di Piala Asia setelah mendapatkan jatah tiket otomatis Lolo sebagai tuan rumah U19. Tentunya kabar ini mampu menjadi pelepas dahaga setelah dua tahun kita absen di segala pertandingan internasional akibat sanksi FIFA. Jika Timnas U16 ataupun U19 mampu menembus semifinal Piala Asia tahun depan, bisa dipastikan Indonesia memperoleh dua tiket Piala Dunia Kelompok Umur. Akan tetapi untuk menuju ke sana akan butuh perjuangan yang berat karena tentunya lawan yang akan dihadapi adalah raksasa-raksasa Asia yang kekuatannya jelas di atas lawan-lawan sekelas tim Asia Tenggara. Tak hanya satu.